Kowi mengaku puas dengan penyelesaian PLBN Entikong yang tepat waktu sejak dimulai pembangunannya pada tahun 2015 silam. Setelah ini Presiden meminta kepada pengelola PLBN Entikong agar meningkatkan pelayanan dan mengantisipasi keluar masuknya barang ilegal. Selain itu Presiden berharap dengan perbaikan sarana PLBN Entikong ini dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat Entikong. Kita bandingkan dua tahun yang lalu, saya kira sudah sangat jauh sekali. Kemudian juga bandingkan dengan yang di sebelah juga bandingkan, nanti jumpa ke sana. Yang kedua yang paling penting pelayanan, kalau sudah sarana PLBN Entikong bagus, gedung bagus, semuanya ada, Matarat-matarat semuanya ada, tapi yang layan ini juga harus cepat.